Memasuki musim kemarau, produktivitas pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat menurun sampai 50 persen. Selain susah mendapatkan pasokan air, banyak tanaman sayuran yang terserang hama. Petani sayuran di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat terkena imbas musim kemarau. Tidak sedikit komoditas sayuran yang menurun produktivitasnya. Hasil budidaya pertanian menurun mengingat saat ini minim air untuk menyiram tanaman sayur, serta banyak hama yang menyerang, terutama kupu-kupu yang merusak tanaman sayuran seperti kubis. Akibatnya 50 persen tanaman hancur. Seorang petani mengatakan, normalnya dari 2.000 tanaman kubis bisa dipanen sekitar 2 ton. Namun saat ini yang dapat dipanen serta dijual hanya sekitar 1 ton. Para petani pun mengharapkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, supaya petani tidak terus-terusan kesulitan dalam menghadapi musim kemarau. Kalau untuk di kawasan emang sendiri, untuk airnya juga, emang debit air emang berkurang banget gitu kan. Jadi kebetulan untuk komoditi kual sendiri jadi ada dua aspek yang bisa dikembangkan. Terutama dari kupu-kupu itu sendiri, terus dari kekurangan airnya sendiri. Kalau untuk ini sih, ke tingkat produksi bisa nyampe, ya paling ini 50 persen. Kerugiannya ya? Stok-stok biasanya, ya kerugiannya. Kesulitan pasokan air di musim kemarau dirasakan berat bagi para petani karena berdampak pada hancurnya budidaya tanaman sayuran.